Al-Fatihah Disitulah kemudian kita bisa melihat pada diri kita Turunnya manfaat Kenapa kemudian menjadi musibah Coba dicek Barangkali Allah ingin mengingatkan Ada yang kurang baik dalam tata letak kotak Ada yang kurang baik dalam penjumbatan di tempat-tempat mengalirnya air Kalau tidak diturunkan Ini mungkin ke depan ada bencana yang lebih besar lagi Karena itu jika terjadi yang delikian teman-teman sekalian Oh musibah hujan atau yang lainnya Pertama syukuri nikmat Allah itu Kalau terjadi nampak turun pada kita terasa kurang menyenangkan Maka cuba sekalian bagaimana kita berjumpa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa'adu Saudara-saudarikum Pernah tahukah Anda Bahwa Nabi Ayyub alaihi salam Pernah diuji oleh Allah Dengan mengalami kebangkutan Seluruh hewan ternaknya mati Aset perkebunannya terbakar habis Pernah tahukah Anda Bahwa Nabi Ayyub pun alaihi salam Pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan diwafatkannya seluruh anak keturunan 12 anak keturunan Wafat dalam waktu yang bersamaan Pernah tahukah Anda Bahwa Nabi Ayyub alaihi salam pun Pernah diuji oleh Allah Dengan satu ujian penyakit yang tidak biasa Tak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya Dan tidak pernah dialami oleh manusia setelahnya Dan pernah tahukah Anda Dalam setiap ujian yang dirasakan tadi Tak pernah habir di lisan beliau Kegelisahan yang diungkapkan Dengan segala cacian Tidak pernah ada makian Tidak pernah ada rasa pesimis Tidak pernah ada keluhan yang berlebihan Sedaraku yang terjadi Dalam setiap ujian yang dititipkan oleh Allah Untuk meningkatkan keyakinan dan iman beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selalu diiringi dengan peningkatan ibadah yang luar biasa Dari setiap tahap ujian yang diladui Beliau justru baru bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dianubrahi kesembuhan Saat penyakit yang dimaksudkan Mulai terasa menghambat kualitas ibadah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah ke-21 Tentang kisah para nabi Al-Anbiya Di ayat ke-83 Sampai dengan ke-84 Menjadi penerang kepada kita semua Tentang bagaimana Cara nabi Ayyub memohon kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam Ketika beliau bermohon dengan khusyuk kepada Rabnya Ya Allah penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk ibadah Sudah mulai menyakiti hamba dan rasa sakit ini Bukan hanya sekedar sakit berupa penyakit Tapi sudah mulai mengganggu hamba untuk ibadah kepadamu ya Rab Kalau cuma penyakit yang tidak mengganggu hamba untuk ibadah Hamba bisa menerimanya Tapi kalau penyakit ini sudah mulai mengurangi cara hamba ibadah Mengurangi kualitas-kuatitas hamba untuk ibadah Maka hamba mohon kepadamu ya Rab Anugerahkan kesembuhan Agar hamba bisa ibadah maksimal seperti sebelumnya Sungguh ya Allah Hanya engkau yang menyayangi hamba Jika pada yang maha penyayang saja tidak menyembuhkan Lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon Pernah tahukah anda Ketika kalimat ini dipanjatkan Bagaimana respon ilahi dalam menjawabnya Turun ayat ke-84 Untuk memberikan gambaran kepada kita secara cepat Tidak menunggu lama Allah langsung merespon Seruan hamba terkasihnya Pada masa itu Ayyub alaihissalam Kami langsung jawab doanya Perhatikan kalimat Qurannya Kami langsung jawab doanya Tanpa jeda Menggunakan huruf fa Huruf perangkai diantara dua peristiwa tanpa jeda Peristiwa pertama bermohon Peristiwa kedua dikabulkan doanya Antara bermohon dengan dikabulkan tanpa jeda Kami buka Kami hilangkan Kami sembuhkan Segala penyakit yang dialami oleh Ayyub alaihissalam Lalu kami pun Dengan kesembuhan yang didapatkan oleh Ayyub Anugerahkan kembali keturunan baru Dua kali lipat dari sebelumnya Ayyub sembuh Berkumpul dengan istrinya lagi Istri mengandung melahirkan Setiap lahir kembar Lahir kembar 12 kali lahir 24 anak keturunan Bahkan Aset-aset yang dirasakan hilang sebelumnya Hewan-hewan ternak yang mati Perkebunan yang hancur terbakar Oleh Allah dikembalikan lagi Dua kali lipat Dari aset sebelumnya Yang dirasakan hilang Yang menarik Saudara-saudariku Allah tidak memberhentikan firmannya Pada kalimat berupa anugerah Bagi Ayyub alaihissalam saja Namun ditutup ayat indah ini Dengan firmannya Wadzikra lil'abidin Dan seluruh kisah ini Saya buka kata Allah Untuk menjadi pengingat Menjadi pedoman Petunjuk Lila'abidin Bagi hamba-hamba Allah Yang soleh Bagi hamba-hamba Allah Yang mengerti Yang mau belajar Dari setiap tahap-tahap Ujian kehidupan Seakan Allah Ini memberikan kesan Kepada kita Hamba-hambanya Yang hidup di masa kini Saya buka kisah Ayyub alaihissalam Boleh jadi Kisah ini Akan dialami oleh orang-orang Di masa depan Dengan keadaan yang berbeda Tapi substansi yang serupa Bukankah diantara kita saat ini Pernah mengalami kebangkrutan Dalam usaha Adakah diantara kita saat ini Yang diuji dengan wafatnya Satu atau dua anak keturunan Adakah diantara kita saat ini Yang diuji dengan penyakit Yang tidak biasa Namun bagaimana kita bersikap Terhadap Allah SWT Dengan sekian ujian Yang kita rasakan Jangan-jangan Alih-alih meningkatkan ibadah Betapa banyak keluhan Keluar di lisan kita Betapa banyak makian Yang tidak pada tempatnya Mengeluh di lisan kita Betapa banyak kegelisahan Hadir dalam hati Melahirkan perasaan keburuk Terhadap Allah SWT Pernah tahukah Anda Bahwa ayat ini diturunkan Untuk memberikan pedoman kepada kita Serta tawaran Jika Anda mampu bersikap Seperti ayub Meningkatkan ibadah Optimis pada anugerah Allah Sabar dalam menjalani ujian Boleh jadi Ayat ini Juga memberikan Satu harapan kepada kita Untuk mengabulkan Apa yang selama ini Kita mohonkan Dan anugerah Dua kali lipat Dari apa yang pernah kita Dapatkan Pernah tahukah Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh